Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pak! Pak! Pak Robi! Iya, iya. Pak RT. Iya, Pak. Ada apa nih, Pak RT? Tadi saya lihat ada yang membakar rumah Pak Robi. Ya Allah. Iya. Jadi rumah saya mau dibakar, Pak? Iya. Setanah Allah. Pak RT, terima kasih ya. Bapak udah nginapatin rumah saya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Pak. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ya Allah. Gimana nih? Bunda. Bunda yang tenang ya. Ini pasti orang-orang yang gak suka sama ayah. Ya Allah ya. Jahat sekali sih mereka. Astaga. Rumah ibu sampai mau dibakar. Iya, Bu. Itulah resiko menjadi jaksa. Ada yang dendam sama suami saya. Setiap kali suami saya menangani kasus perkara hukum, selalu ada aja kejadian teror. Begini, Bu, ceritanya. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Yah. Ayah. Ayah cepat ke sini. Ada apa, Buda? Ayah, lihat deh. Lihat nih. Rumah kita dilemparin sama orang. Tuh. Tuh. Terima kasih. Ya Allah. Telur. Kain kafan. Apa itu ya? Itu apa ya? Surat. Penuhi permintaan kami. Kalau ingin selamat. Ayah, maksudnya apa? Bunda, ini pasti orang-orang yang dendam sama ayah. Mereka ingin ayah cepat mati. Ya Allah. Setiap kali ayah nanganin kasus perkara hukum, pasti kita selalu aja di teror. Bunda, Bunda yang sabar ya. Ini resiko perkerjaan ayah. Kita pasrahkan semua sama Allah SWT saja ya. Ya Allah. Ya Allah. Senang juga ya dengernya. Iya, Bu. Tapi saya dan suami menghadapi dengan sabar dan penuh ketegaran, Bu. Saya bangga punya suami jaksa yang berani. Suami ibu tuh hebat. Ya, begitulah, Bu. Kurang lebih suka dukanya menjadi jaksa. Sebagai istri seorang jaksa, saya harus mendampingi suami saya agar tetap tegar. Tapi, Bu Fitri itu istri yang hebat loh. Banyak teror. Tapi, Ibu masih tetap kuat, sehat, dan tetap cantik. Alhamdulillah, Bu. Silahkan diminum, Bu. Ibu. Silahkan diminum, Bu. Ibu. Iya, ada apa ya, Pak? Ibu. Ah, Ibu. Baiklah, Bu. Saya akan pergi. Tapi, kalau Ibu berubah pikiran, bisa hubungin saya, Bu. Pak, saya dan suami saya tidak akan berubah pikiran. Itu sudah menjadi sikap kami. Kan, Pak? Saya permisi, Bu. Hei. Robi. Aduh, jaksa kita ini. Jaksa aja. Emang dari zaman kuliah kamu itu pintar. Makanya jadi jaksa sekarang sukses. Iya, nggak? Sejak kecil kan aku suka baca. Dulu aku telah tertarik dengan dunia hukum. Cita-citaku, waktu itu jadi pengacatan. Nggak tahu kenapa aku sekarang jadi jaksa. Luar biasa. Aku dengar sekarang, kamu banyak menangani perkara-perkara besar di pengadilan. Bener, ya? Ya, aku memang pengen menjadi penegak hukum yang dibutuhkan masyarakat. Aku ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, yang salah ya harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Luar biasa, kawanku ini. Robi, gimana kalau kita selfie dulu, Pak? Kenangan-kenangan? Oh, enak, Amri. Kayak anak kecil aja. Ya, nggak apa-apa. Kita kan masih muda. Nanti aku frame aku pasang di rumah. Bangga punya kawan jaksa, kan? Ah, iya, 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 iya. Aduh. Eh, mantap ya. Sekarang aku minta alamat kamu ya. Oh, boleh-boleh. Kapan-kapan aku mau mampir ke rumah, jangan ngobrol-ngobrol. Aku minta nomor HP kamu aja. Ya, 0899-08045. Dan nanti aku share lokasinya ya. Oke. Soalnya aku ada sidang. Oh, iya. Terima kasih waktu ya. Sampai ketemu. Sekarang aku udah punya foto Sama seorang jaksa Orang-orang pasti akan percaya Kalau aku bersahabat dekat dengan dia Ini bisa aku manfaatkan Gimana, gimana, Pak? Jadi, begini Ayo, tolong dibantu dulu lah Anak saya itu Ayo, terus terangku bilang Saya takut banget Kalau dia itu penjara lama Apalagi karena abang itu Banyak kenal orang kejaksaan Apalagi penuntut kejaksaan Ayo, tolong dibantu lah dulu Abang, tenang aja Ini Ini, Pak Robi Ini jaksa penuntut umum Kebetulan ini sahabat lama saya Ini foto kami waktu kuliah dulu Pak Robi Iya Coba bicara sama dia, Pak Kalau saya, Ayo, terus terang aja Sudah yakin lah sama abang Ya, tolong dibantu lah Anak kita itu Supaya tidak dipinjara dia lama Kalau dia sampai dipinjara Nanti dia akan tersiksa nanti Aku bisa seterus nanti Ya, abang, tenang aja Saya pasti akan bantu, Bang Ayo, terima kasih Jadi, sebetulnya Aku ceritakan sedikit lah Koronologisnya ya Waktu itu Dia ketangkap Membawa barang itu Ya kan Ketangkap di Dalam celananya Ada saksi pula Barang itu agak banyak Kalau nggak salah itu Kira-kira 2,7 geram Dan ada saksinya Jadi Ini kan bisa lama dipinjara Kasian anak kita itu Nah, itu Itu pasti hukumannya berat Tapi gini Nanti saya akan bicara sama Pak Robi Hukumannya jangan terlalu berat Nah, iya, kasih tahu si Robi lah ya Saya paham ya Pak, iya Ya, ada yang gratis Saya, iya, iya Mak aku, iya Mak aku itu kecilin Udah, aku bawa Nah, ini Ini, ini baru Eh, kau pegang lah Jadi, tolong dibantu lah di guna kita itu ya Oke, oke Ini uang saya bawa Iya, iya Nanti saya akan ke rumah Pak Robi Ya, biar dia bantu semua Iya, bisa Aku atur aja lah itu Terima kasih banyak ini ya Eh, mudah-mudahan sukses Oke, aman, aman Yaudah Mau kemana nih? Langsung, langsung diurus Langsung ke tempat Pak Robi? Ah, bagus Lebih, lebih cepat, lebih baik Itu dia, Bang Oke, oke, oke Makasih ya Yuk, sama-sama Kamu udah ngerti kan? Udah Kayaknya begini nih Oke Ayah Ah, bunda Ini Gaji ayah bulan ini Mungkin bisa Buat bayar Sekolahnya intang Atau buat bayar listrik Pokoknya diatur sama bunda saja Kalau ada sisa Ditabung ya Iya, nanti kalau ada sisa Bunda tabung ya Semoga Recik di kemahagavitas Mereka bertambah ya Iya, ayah Amin Ayah, nanti beliin Buku pelajaran intang ya Iya, sayang Minta sama bunda Kan, gaji ayah udah kasih ke bunda Makasih, ayah Iya Ayah, ada temannya Halo Apa kabar, apa kabar Duduk, duduk Iya, iya Aku bikinin minum dulu ya Mau apa mas Kopi, teh Kopi pahit Ah, iya Iya Ini Aku suka ngajak kesini Karena kebutuhan lagi Kamu kan lagi libur Lama kita gak ketemu Apa-apa ya Silaturami Robi, kita akan jarang ketemu ya Kebetulan aku kesini Aku mau minta tolong sama kamu Tolong apa nih Kebetulan Saudaraku lagi terjerat kasus Narkoba Nah, kamu kan jaksa penuntut umum Tolonglah dibantu Biar hukumannya jangan berat-berat lah Kasian dia Kamdi Kamdi Maaf aku gak bisa tolong Kita bahas yang lain saja ya Robi Ini ada uang 10 juta Ini uang kamu Yang penting bantu saudaraku Jangan sampai dia lama-lama di penjara Ambil Kamdi Maaf Aku gak bisa bantu Bagian Saudara kamu itu Kena kasus bidana Kasus narkoba Kasus yang sangat berat Negara kita itu lagi darurat narkoba Maaf sekali Aku gak bisa bantu kamu Udahlah Kamu jangan soal gak butuh duit Ini 10 juta lumayan Rob Amanoh istri kamu gak bakal tau Ganti Ini uang haram Gak berkah buat keluarga aku Apalagi di lembaga aku kejaksaan Aku ini Jaksa yang anti suap Mohon maaf Haram memang ya duitnya ada Stempel haramnya kan gak ada Udah ambil aja lah Mas minum dulu mas Ya udah lah Kalau kamu gak bantu Aku permisi dulu Bunda Mulai besok Kalau ada tamu Siapapun Nyari ayah Ngasih sesuatu Uang Atau apapun Jangan bunda terima ya Takutnya kenapa-kenapa Iya ayah Bunda ngerti Bunda juga takut Takut ada apa-apa Tadi mas Sedikit cerita nih Kemarin tuh ada orang yang pengen menyokok saya Tapi alhamdulillah Satu menolaknya Iya Pak Robi Kerjaan kita sebagai jaksa ini Harus tahan banting sama godaan Tidak mudah Atau tidak sama kali tergoda dengan harta benda Karena kita kan hanya mencari Uang yang berkah dan halal Benar Pak Dimas Allah kan selalu Mengatuhi kegiatan apa yang kita lakukan selama ini Saya kecewa Pak Robi Kalau seseorang mengaku jaksa Tapi mencemarkan sama baik kejaksaan Kadang-kadang Nama kita dicatut Itu namanya jaksa gadungan Nah itu dia yang saya takutkan Pak Mereka mencatut saya dan Semuanya nanti timbunya fitnah Pak Iya, iya, iya Nah Uangnya udah saya kasih ke Pak Robi Aman semua Hei, agoy Bang Itu nursturang saja aku bilang sama kau Sejak kita pertama kali bertemu Berzumpang Aku sudah percaya kali sama kau Aku yakin betul Mantap Nama juga sahabat Bang Lihat Ini foto saya dan Pak Robi Ini dalam rumahnya ini Eh Paten kali ya Sudah berarti Abang sudah Ke rumahnya Sudah Agoy ya Bang Sudah dikondisikan semua Aman Spektakuler Saya betul-betul kagum Saya cuma bantu Abang aja Iya, iya, iya Tapi seorang ini Bang Apa lagi Kata Pak Robi Uangnya itu kurang 20 juta Totalnya 70 Jadi kurang 20 lagi Kalau itu kan masalah gampang Tenang Jadi begini Aku melihat kau sudah capek kali Bang Kalau perlu kutambahkan 10 juta Bang Buat Abang nih Sekirit lah Tapi jangan lupa Kasih orang kejaksaan nanti Abang, saya khawatir Nanti uangnya saya kasih Pak Robi Di Abang kembali ke dalam Itu urusan dia Bang Betul Kita tahu beres Tapi kan kau kukasih 10 juta Boleh Biar capek kau hilang lah Kalau urusan uang Kalau urusan uang Siapapun kukasih Terus teraku bilang sama kau Di 17 kelurahan A60 kabupaten Saya diterkenal orang baik Spektake Eh sebentar Tapi jangan kau lupa itu Ibarat kegiatan aku Pasti-pasti Bang Aman itu Aman Bu Bu sebentar saya boleh Wawancara sebentar sama Ibu Apa himbawan Ibu kepada masyarakat Apabila ada orang yang mengaku sebagai jaksa Untuk meminta uang Atau melakukan pemerasan kepada keluarga terdakwa Yang sedang menjalani persidangan Kami menghimbau kepada masyarakat Untuk lebih berhati-hati Dan jangan mudah percaya Kepada oknum-oknum Yang melakukan kejahatan Dengan modus penipuan Mengatasnamakan institusi kejaksaan Kami yakin Kami bekerja secara profesional Melaksanakan tugas negara Sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku Dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa Ini uang 20 juta Udah ambillah Kita nih sahabat lama Kamu bantu aku dong Ini uang bagi-bagi teman-teman kamu yang jaksa itu Ambil, ambil Astagfirullahalazim Kamde Aku gak mau timawangi Lebih baik Kamu angkat kaki di rumah ini Aku udah muatnya Kurang ajar Ternyata Robby benar-benar jaksa yang jujur Lumayan Robby Lumayan ini uang Ya udahlah Kalau kamu gak berbantu Gak apa-apalah kalau gitu Ada Kami mau nyugok ayah Gak Ayah Bunda bangga sama ayah Karena ayah sudah menolak tegas Uang dari Kandi Bunda Uang haram itu Gak berkah buat keluarga kita Pak Hakim Ketua Ini barang bukti dan Berkas-berkas yang akan saya tuntut pada kedama Ya Pak Terima kasih Semoga jaksanya tidak menuntut hukuman yang berat buat anak saya Baiklah Saudara jaksa Silahkan lanjutkan pertanyaan berikutnya Untuk terdakwa Terima kasih yang mulia Saudara terdakwa Berapa kali Anda menyebarkan sabu? Baru Pak Jangan bohong Berapa kali? Tapi kok Jaksanya Kelihatan galak ya? Baru satu tahun Pak Baru kok setahun Baru itu satu dua tiga hari Saudara juga diduga pengedar Karena ada saksi yang mengatakan Kalau saudara mengedarkan sabu-sabu ke teman-teman Anda Apa itu benar? Tidak Pak Saudara jangan bohong Saya punya saksi dan saya punya bukti Kalau saudara itu pengedar sabu-sabu Halo sayang Hai Udah lama kamu nunggu? Enggak kok Abis ini kita shopping ya Kita ke mall Oke? Oke Nih Ini uang buat kamu Uang Bisnis kamu sukses nih Ternyata Kamu benar-benar sayang sama aku Banget sayang Aku sayang sama kamu Emangnya kamu bisnis apa? Bisnisku itu Menolong orang yang sedang terkena kasus hukum Oh gitu Kayak maklar kasus gitu dong? Iya sayang Aku bisa bikin orang yang bersalah sekalipun Tidak perlu masuk penjara Selama dia punya uang Oh ya cukai Yaudah sayang Kita jalan yuk Iya? Ayo sayang Kau mau beli apa? Bati? Lama banget sih Bang Eh Tadi siang Saya kan ke pengadilan Saya ikutin sidangnya Tapi itu Jaksa itu Aguh ya Saya tegas banget Aduh Bang Namanya juga Jaksa Bang Ya dia pasti tegas lah Masa ketawa-tawa senyum-senyum Bang Hah? Tapi Iya juga ya Bang Yang penting itu kan hasilnya Yang penting ponisnya ringan Iya kan? Eh masalahnya kan kau sudah kukasih uang 70 juta Sudah kau kasih apa? Belum sama Jaksa itu Saya berani sumpah Bang Uangnya udah saya kasih Uangnya ada Kan belum ponis Tandang aja Bang Semuanya aman Eh begini aja Coba Enggak kau kirim ke handphone aku Nomor WA-nya Alamat rumahnya Biar ku samparin Siapa Jaksa itu namanya? Pak Robi Ya si Robi itu Biar ku datangin ke si Robi itu Enggak bisa Bang Kenapa enggak bisa? Bisa harus melalui saya Bang Saya enggak enak Saya enggak mungkin Ngasih nomor telepon dia ke orang lain Harus melalui saya Bang Hah? Ya udah gini aja Yang penting nanti Hukuman anakku diringankan Ya Itu titik Tidak ada koma Tidak ada tanggungan tanya Kau paham? Aman Bang Titik Aman Tanpa koma Titik Bang Ah itu Aduh Kawat nih Aku harus kabur Bisa ketahuan nih Acor Baik Untuk hari ini Sidang Saya Tutup Alhamdulillah Sidang Sudah enggak selesai Sesuai dengan butuhan kita Alhamdulillah Semua dokumen kita Sudah terbukti pak Wah Kok anak saya Kena 10 tahun Kurungan penjara Kan saya udah bayar Total 70 juta Hai Gimana sih? Hah Aguh ya Amang Eik Kenapa Gula mati Hapesi Kambi ini Eik Ini malah Aku laporkan juga Tapi kalau Aku laporkan Nanti kita Buat juga Kalau aku Sudah menyegok Kejaksaan Aguh ya Amang Ejir masalah Ah Ramajan Halo Ah Jadi begini Tolong kalian Sikat dulu Si Jaksa Robi itu ya Ya Itu orang Sudah mulai Kurang ajar Uangku sudah diambil 70 juta Sudah ditelan Tetapi anakku masih Dihukum 10 tahun Jadi tolong diselesaikan itu Sekarang Tapi ingat Jangan sampai salah orang Paham kau Paham kau Ya udah Kerjain Kau ngapain dengok Buka pintu Ya pak Cepat Pak Bukanya cepat Ayo langsung jalan Ayo langsung jalan Perasaanku kok gak enak ya Kepikiran sama ayah Biasanya jam segini ayah udah pulang Biasanya hanya nelfon Hei stop Tidur dulu Ada apa ini Ada apa ini bang Caksa Robi kan Iya saya Robi Hei pak Robi Kamu sudah terima uang kan Kenapa anak bos saya Mesti di penjara 10 tahun Terima uang Saya tidak pernah terima uang bang Bos saya udah nitip uang ke kambing 70 juta Bang Saya tidak pernah terima uang Sebanyak 70 juta Dari kamdi bang Siapa yang ingin ketemu sama kamdi Ini semua fitnah bang Kamu jangan bohong Pak Caksa Saya belum pernah bohong Alah banyak bohong loh Ya Allah Tolong lindungi suami anda Ya Allah Ya Allah Rasain lu Enak aja lu terima uang Tapi anak bos saya masih di penjara Mampus lu Ayo cabut Ya Allah Ya Allah Ya Allah Assalamualaikum Udah 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 Assalamualaikum Udah 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 Astaghfirullahaladzim ayah Ayah kenapa Ayah kok kayak habis dipukulin sama orang Ayah kenapa ya Bunda yang pernah Bunda ga usah balik Biar ayah jelasin di dalam ya Ayo, ayo Bunda bantuin Ayo Aduh ayah Aduh 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 Ayah duduk dulu disini ya Aduh Bentar ya Aduh Aduh Biar ayah Katanya ayah terima uang padahal ayah ga terima uang sama sekali Buat gue langsung dibukul Aduh Assalamualaikum Selamat Selamat Amin Ya Allah Ya Allah Amin 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 Fitri, apa kabar? Baik, Bu Yang sabar ya, Bu Jadi istri jaksa Iya, Bu Fitri Kita semua berdoa Agar Ibu dan Bapak sabar dan kuat Iya, Bu Saya juga terbiasa Diteror, diancam, di fitnah Semoga jadi ladang ibadahnya Pak Robi Sama Bu Fitri di akhirat nanti ya Iya, amin Pokoknya Bu Fitri harus datang setiap bulan ke sini Biar ketemu sama istri-istri yang lain Iya, ketemu kita juga Pegawai kejaksaan Ya, sekalian silaturahmi Dan berbagi cerita ke kita Insya Allah saya hadir, Bu Pak Robi Ini orang yang sudah mencemarkan nama baik Pak Robi Pak, tolong Pak jangan penjarahin saya, Pak Rob, tolong, Rob maafin aku, Rob Tolong maafin aku Tandi Mana ada seorang teman sejati memanfaatkan teman sendiri? Gak ada Tolong aku minta maaf, aku hilaf Aku butuh duit, aku terpaksa ngelakuin itu Kita dah lama jadi sahabat sejak zaman kuliah, Rob, tolong Sahabat, teman sejati, mana ada yang manfaatin Yang fitnah, menipu seperti kamu, gak ada Aku minta maaf, Rob Aku hilaf Tolong, Rob Aku, aku punya anak istri, mereka perlu uang Aku ini ganggu, Rob Aku terpaksa ngelakuin itu Pak, Ndi Kamu sudah membuat cacat tembagaku Maaf, aku gak bisa bantu kamu Karena kamu adalah orang yang nipu Kamu manfaatin aku, kau fitnah aku Gak ada, kamu gak bisa bantukannya Tolongin apa? Kamu masih ingat kan? Kamu datang ke rumah aku menawarkan sejumpah uang Dan aku mendolaknya Iya, aku ingat Aku memang pejabat yang jujur, yang bersih Usahalah rokokku aku itu Sebagai manusia Aku sudah memaafkan kamu Tapi negara Indonesia adalah negara aku Dan kamu harus tetap diproses Tolong, mari Rob Rob, tolong Rob Ayo, Rob, aku punya anak istri, Rob Ayo, aku punya anak istri Rob Rob, aku punya anak istri, Rob Rob, jangan, Rob Rob, tolong Rob Rob, aku punya anak istri, Rob Ada manusia yang berkepala dua Mencari keuntungan demi kepentingannya Ada manusia yang berkepala dua Sangat hitam hatinya Karena kebenciannya Kau memang guna pik Pura-pura baik Bila di hadapanku Kau memang guna pik Sungguh tidak baik Bila di belakanku Ada manusia yang berkepala dua Mencari keuntungan demi kepentingannya